Pemirsa Polda Metro Jaya akan menindak tegas para demonstran yang bertindak anarkis. Hal ini menyusul adanya isu gesekan bentrok antara masa buruh dan anggota kepolisian. Adanya isu gesekan bentrok antara masa buruh dengan anggota kepolisian, pihak Polda Metro Jaya akan menindak tegas para demonstran dari berbagai elemen buruh yang rencananya akan melakukan aksi demonstrasi. Tindakan tegas akan diambil oleh pihak kepolisian jika para demonstran tetap melakukan aksi melebihi batas waktu yang diperbolehkan, ataupun berbuat anarkis dan mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal di Mapolda Metro Jaya. Sudah hampir dua hari yang lalu kita sudah bersama-sama elemen buruh, memberikan pengawalan, memberikan pengamanan, karena mereka mayoritas long mars dari Jawa Barat, terus sudah masuk ke rumah buruh kita sebutkan di Cakung. Nah, nanti mereka juga akan menuju tunggu proklamasi. Dan di dalam surat pemerintahan ada 1.500 buruh yang akan turun, tetapi kita lihat nanti hari lainnya bagaimana. Sampai saat ini situasi dan kondusi masih kondusif. Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan atau menerjukan personil pengamanan, hampir lebih kurang 1.500 personil. Sebelumnya ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan istana negara. Ribuan demonstran tersebut tetap melakukan aksi di depan istana, namun karena melewati waktu unjuk rasa akhirnya pihak kepolisian membubarkan secara paksa para demonstran tersebut. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan.